Belajar dari Jalanan Jakarta Anak Jakarta adalah generasi istimewa. Berbeda dengan anak di pelosok negeri kita, anak Jakarta terpapar pada begitu banyak pelajaran. Kalaupun tidak dengan sengaja mencari makna, jalanan Jakarta dijamin selalu penuh cerita. Di Jalanan Jakarta, anak bisa paham beragamnya amalan hanya dengan berkeliling ke daerah pemukiman. Melewati area yang awalnya gersang, namun bertahun-tahun kemudian rimbun oleh pohon yang ditanam penghuninya untuk siapapun yang lewat di depan rumah, walaupun ia sendiri tidak menikmatinya. Berinteraksi dengan penjaga kotak amal di depan masjid, mengingatkan kita semua yang lewat, bahwa membangun masjid bukan sekedar tentang besarnya sumbangan, tapi tentang keterlibatan masyarakat sekitar. Semua anak memang bisa melihat fenomena serupa, tetapi tidak semua kita di sekitar anak Jakarta mampu menunjukkan kaitan antarperistiwa. Ini soal keterbukaan sudut pandang, bukan soal perbedaan kepintaran. Di Jalanan Jakarta, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi berbeda bisa menjadi paparan dua sisi tentang kejahatan, juga keremahan manusia. Menolong ibu dengan bayi yang menangis di peron kereta, atau bernyanyi barengan pengamen di dalam bis kota, menghadapi siulan usil dari pemuda yang nongkrong bersama teman sebaya, atau mengingatkan pembonceng motor yang menolak antri di depan lampu merah. Semua anak Jakarta bisa mendengar hal yang sama, tetapi tidak semua kita di sekitarnya memulai percakapan dan mengajaknya menarik pelajaran. Ini soal melatih anak untuk peka terhadap kebutuhan lingkungan, bukan berkompetisi soal banyaknya jumlah uang di tangan. Di Jalanan Jakarta, masalah dan peluang adalah dua hal yang sering hadir bersamaan. Banyak tumpukan sampah di pinggir jalan yang ternyata bisa dirubah menjadi barang jualan. Banyak grafiti di bawah jembatan yang bisa menyampaikan pesan pergerakan dan menjadi relevan untuk banyak orang. Semua anak Jakarta bisa memperhatikan kejadian serupa, tetapi tidak semua kita di sekitarnya mampu mencontohkan untuk selalu memanfaatkan yang ada. Ini soal kepedulian berusaha, bukan sekedar soal besarnya harapan kita. Jakarta memang penuh tantangan, tetapi juga penuh kesempatan bagi anak untuk melalui berbagai ujian. Anak-anak Jakarta memang tidak hidup sempurna, tetapi ia tumbuh dalam kehidupan yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun Jakarta. Setiap kota membutuhkan anak-anaknya, semua kita menentukan masa depannya. Semua murid, semua guru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!